I'm looking for you Anjas kaget-kaget gimang guys Di video kali ini kita bakal bahas dan nonton bareng ya guys Ya ini aku pengen lebih kenikmatin gamenya ya sih Ini kita udah masuk ke final IC Mattie melawan Saigon Phantom ya Ini udah dari Richard dilepas Omen sama Florent di band Ryoma di band sama Kira Ini pake patch yang sebelumnya Berarti ya yang belum Omega itu ya Oke Ini dari komposisi dia pake Timmy Elandor Timmy Elandor sama Capni Dua Archer ini Mattie Laid gamenya serem sih Cuman si satu sisi SGP Gini dia punya Hayate ya Punya Hayate sama Zilda juga Kuat banget di Laid game Cuman kalau misalnya Mattie kayak biasa Kalau misalnya 0322 nya free Dia bakal menangin game ini dengan gampang guys Jadi kita langsung aja masuk dalam gamenya guys Oke guys kita udah masuk ke dalam gamenya ya guys Ini game pertama antara Matt Lawan Saigon Phantom Grand Final IC 2020 Ini Matt kalau menang lagi Dia punya di Uzone punya dua gelar Juara dunia sih kalau gini sih Oke langsung aja kita masuk ke arah mid Ini timinya kemungkinan bisa Oh gila itu dia Uzone Gaming Uzone Gaming guys Itu bagus banget ya Di arah Uzone Itu Kuku Jadi gini guys ya Richardnya ngambil semak di arah kanan Dia udah bisa jungle strike yang knock up ya Jungle strike yang dari semak dia knock up Terus di flicker sama Kuku Pake Timmy Di flicker ke stun Terus dia ke knock up dua kali Ya pasti langsung mati itu ya Dari seorang Liliana Apalagi dia masih Liliana Level 1 skill escape nya Dia cuma ada flicker Itu bagus banget sih dari main tim Cuman kalau dia main Richard Memang dia harus mainnya kayak gitu guys ya Kalau enggak dia rugi banget Kalau enggak main Richard Kalau enggak galak gini Ini Uzone harus bakalan mainnya rotasi aja Karena dia lawan landingnya Lubu ya Yang dimana kita tahu Kalau by one Lubu itu kuat banget ya Apalagi Lubu lawan Richard Bisa menang Lubu Tapi gak masalah SGP ini cenderung Dia ngasih gold ke arah junglernya ya Jadi Pasti banknya dikayain Ini oke gaya banget Bukan SGP kalau enggak nginvit Cuman disini ya guys ya Kalau misalnya si SGP Ngebiarin metim kayak gini terus Dia ngebiarin metim ini Buat farming-farming kayak gini terus Kemungkinan besar Metim bisa mengenang dengan mudah Dimana Elandor sama Cappenya Udah terlanjur kaya duluan Habis itu damage nya udah sakit Tiba-tiba gitu deh Oke disini kukunya Nempelin si Cappenya ya Karena memang metim itu Kalau carry nya itu ada di 032 Dua-dua sih sebenarnya sih Dilingisan RR ya Oke ini di akarah Apa sentinel Karena Bang kenapa kok milih Karena sentinel dulu metim ya Karena memang paling worth it Dia di arah sentinel Apalagi di arah sentinel Tadi udah di infoin sama Yuzon Itu lubunya bonyok Dia pasti pulang Sedangkan Yuzon darahnya masih Berkurang sedikit gitu Satu bar doang gitu Ini gelap banget sih Ini bagus banget sih dari metim Dia main tim ini Cuman dia dikasih free farm Kayak gini guys ya Dia dikasih free farm Di abyssal dragon Dengan sentinelnya gitu guys ya Dan Yuzonnya disini Bagus banget sih mainnya Dia bisa ngebayuanin lubu Dia bisa bonyokin lubu Kenapa metim bisa dapet sentinel Karena di atas itu arah Richard Richard tuh early pressure Kuat banget Habis itu dia tuh Tadi Yuzonnya bagus Karena dia bisa membonyokkan Seorang lubunya Sehingga lubunya tuh pulang Tadi guys ya Strateginya tuh lancar banget ya Lubunya pulang Nah kalau DS lain itu Salah satu bonyok Dia pasti pulang Sedangkan tim musuh itu Maksudnya tim musuh Tim matim ini dia bisa Mendapatkan Special Central dengan Baik ya guys ya Karena yang di posisi di atas Cuma ada bank Sedangkan lubunya pulang Sedangkan matimnya tuh Ada Yuzon sama nilnya Tadi guys ya Kalau misalnya bank Maksa di war itu Ada Yuzon sama nil Kemungkinan besar banknya Bakal mati Kalau dia maksa kontes gitu ya Oke lanjut lagi guys ya Jadi farming lagi Di atas Ini lubunya udah ratus gemit SGP sih mainnya Harus kayak inhyate sih Waduh gila tuh Damagenya Krixie sakit banget loh Gak bakal sih Gak bisa Ini metim Arlinya Udah bagus banget Karena dia pake timi Yuzonnya ke atas Ini pake strategi Mat yang lama ya Nilnya nge-clear RDS Yuzonnya join Tapi memang kalau main Richard tuh Bagusnya tuh kayak gitu Bagusnya tuh kayak gitu Bang gimana cara SGP Membalikan keadaan Dia harus farming sampe Paling gak tuh Goldnya tuh gak Berbeda jauh Sehingga dia bisa tetap Ngembangin goldnya gitu Cuma yang kita lihat di SGP sini Yang paling kaya tuh Pasti banknya gitu 2100 Dia ada lubunya 1800 Karena lubunya tadi Gak diikut main ya Dia farming terus Ini lubunya kecurik lagi Bakal mati sih Gak mungkin mati Dia langsung mati aja Masih gak bisa Masih ada endix pen Langsung di Kenapa aku malah jadi Itu anjar Terus ini Apa sih Ini aku mute dulu deh Aku kalau Ini ketularan aja Oke lanjut ya Sini ambil lagi Karena Sentinel Matim ini cenderung Karena Sentinel Karena dia jemput Si Richardnya ya Dia jemput si Yuzonnya Supaya Yuzonnya tuh Bisa join Karena Abyssal Ini kenapa aku buffering lagi Oke gak apa-apa Gak buffering Ini aku udah pake Apa namanya Modemnya harusnya Udah lancar sih Jadi gak ada RTO lagi lah Tapi gak tau lagi ya Ini suara in-game nya Gak kedengeran Masanya Nah Oke lanjut Lanjut lagi Cepney nya Kalau gak mati aja Kalau sampai dia kaya banget Ini kan Kalian lihat Oke akhirnya Abisannya diamankan ya Sama metim ya Nice banget Bang kalau late game Menang siapa bang Kalau late game Kalau late game Aku lebih senang Sama komposisi yang sebelah kanan Jujur aja nih aku Dia punya situ sama Hayati Ajar seniel lagi Bahaya sih Apalagi kalau Hayati Free hit Ini bahaya Kalau late game Saigon phantom Bakal kuat banget Cuman di satu sisi Kalau 0-3-2-2 nya Gak bisa diculik Sama SGP Bakal susah banget nih Tetap aja bisa menang Si metim Ini komposisi metim Stabil sih Untuk bisa menang Menangin Kau akan berhatiin Kau itemnya tuh Timinya udah magic defense Magic defense Yuzonnya udah magic defense Karena dia ada zeal Ada zeal sama Liliana Dan pasti banknya sih Yang jadi PRD dari SGP Sebenernya bank Di bawah Oke gak masalah sih Farming lagi Farming aja Terus Agak susah sih Ngambil towernya sih Walaupun walter sih Tapi tetap aja Agak susah Dia Hayati sama Seniel Liliana juga Ini metim harus main ke arah atas sih Karena atasnya tuh Sendirian lubu gitu loh Pancing lubunya bawang ulti Harus atas bawah gitu Pancing lubunya bawang ulti Eh pancing sorry Pancing Senielnya bawang ulti Habis Senielnya bawang ulti Karena lubu Baru mereka bisa push bawahnya Karena Hayati sendirian Oke dia ke atas Ya kan 3-nya ke bawah 3-2 sekarang ya Ini dia pasti mau mancing Senielnya bawang ulti Supaya dia bisa push bawah Matching bisa push bawah Oke atasnya di push Bawahnya di push Terus gelap banget Sini metin sih Yuzon Nice banget Yuzon Susah anjir Mau push bawah tuh Dapet dong midnya Bawahnya push terus Itu Seniel udah bawang ulti Tau kan bener Senielnya bawang ulti Dia mancing Senielnya bawang ulti Terus baru dihapus bawah Tau kan bener kan Yang gitu cek Saatnya lewat Seniel gitu Dia bisa dapet bawah sih nih Tapi Yuzonnya ke bawah Yuzonnya Oke nice banget Benya sekarang Bawahnya mati Hayatnya Oke net bawahnya juga Masalah Tapi sementara itu Di bawah pun Tampaknya terjadi sedikit fight Dan terculik kembali Satu kill Dan didapatkan oleh Madteam Tadi ketika lagi Perebutan tower di atas Sedang lagi Dia ngepusin 3-2 guys ya 2-2 nya tuh Niel sama Yuzon di atas 3-nya tuh Mid jungle sama Mid support sama Abyssal Madteam tuh memang suka Mainnya bertiga tuh kayak gitu loh Mid support sama Abyssal gitu Cuman kalo kita liat dari rotasinya si SGP Rotasinya SGP tuh Senielnya cenderung ke arah Hayatnya Ngemenin Hayatnya Dan Liliannya cenderung ke arah Hayatnya Si banknya tuh dibiarin main farming sendiri Sampai dia tuh goldnya kaya Cuman kalo misalnya kalian kaya-kaya Kalian liat deh Ini capenya goldnya udah 6.000 Sini aku seneng banget sih Kalo yang Madteam tuh sih Gila sih Ini tower bawah kayaknya bakal didive sih Tau banget Cok Madteam Cok Itu Yuzonnya udah dalam Medan off-trade tuh gak kerasa sih Pas itu Apa sih Riana sama Apa Yuzonnya respect Udah di spek aja tuh Ini habis ini swap sih Ini kau swap Enak banget nih Madteam nih Swap Yuzonnya ke bawah Capenya ke atas Oke dipus terus Tapi jujur aja ya Aku lebih suka komposisinya dari Madteam Namanya punya Richard Timmy Richard Timmy susah banget aja dengan awannya Walaupun ada Seniel sama Hayate ya SGP ya Ada Artikop gak? Gak ada Artikop Wah Gak berani kayak itu bukan mistake Dari Fanta keculik atau gimana Bukan Tapi memang itu dia mancing Dia ngebet supaya temen-temennya bisa dapet tower Dan disini kita lihat Fanta-nya masih ada Artikop Dan dia gak mati guys ya Ini bagus banget sih Itu apalagi capenya tuh 7500 udah anggapnya full item sih Ini ada kode Gila banget sih Coba kita lihat dari sudut pandangnya Madteam Mungkin aja itu Fanta disuruh ngezoning 4 orang Karena dia tuh masih punya Artikop Dan Flicker tadi Gitu Supaya temen-temennya tuh bisa dapet meet Bisa aja kayak gitu sih Temen-temen dapet meet Baru dia bisa ngambil Selamatin Fanta-nya Gitu ya Sampai lihatin tuh Hayatnya tuh Oke Yuzonnya pulang Defense Terus Terusin tuh capennya free itu Gila banget tuh capennya tuh Terus Sebenernya kalau Yuzon ini Tadi bisa gak sih Takut di Black Door Udah gak masalah Itu mati gak tuh Yuzon Tau yang dapat meet Yuzonnya bikin ongi Yuzonnya bikin ongi Sampai Longinus sama Menarik nih guys Longinus Set Warin lah Warin lah Wah gila cok Metin co Gelak banget anjir Semainnya Ini loh Metin Kau grand final tuh Ini mumpah dah Mati kau Ada krisi tuh Potong krisi gak Udah mati situ Oke kita lihat Maju Potiput seret bakal tumbang Yes Isetli bakal tumbang Cok Sama 322 9600 Nielnya 8700 Bang nih Yang katanya kalian pesudian 8600 doang Yuzonnya berani Dia udah punya medan off Terselahnya Iya Fanta nya offside lagi Fanta nya kembali Keralih lagi Tapi tadi Fanta nya Burusan offside nih Dia udah buang endure Archicopter ini juga mati Masalah Mati masih unggul God nya udah 8000 Bedanya ya Susah banget 4-0 gak nih ya Kalau 4-0 sih Yuzon grand final 4-0-4-0 Tahun 2016 Dia 4-0-in Tim Flash anjir Dan Capney nya udah bener-bener Dari Archer Dia pasti gak balap Networknya dari Elanor Pasti Ini tajir banget sih Udah 10 ribu Persugihan Bener Persugihan Aku yang pernah Santi jadi SGP Dimana caranya Dia mau balikin Perbandingan gue terlalu jauh Dan Capney nya disini Bikin medan off Troy Lu liat Bang tadi Sekali pull shot Setengah darah ilang Nangis itu dia Iya udah gak bisa buat banyak Oke Ini Bang nya dia respect Bang banget sih Ini sih Sekarang kita liat Dark Slay yang berikutnya Bakal diambil Gratis seharusnya sih Menurut gue gak bakal Kontes kuku bisa Nahan harusnya Oke bro Saya kelihatan Kena pull shot Sekali langsung mundur Gak bisa apa-apa Alamak Tembakan peringatan 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 Waduh Oke Pada tuh itemnya Sudah jadi Ini Itemnya udah mulai jadi Si Sgp Nyalnya udah full item Masih coba Di bawahnya Tower nya masih ada Creep yang menggunakan tower Sgp Sgp Crip Ini Cuma kerjaannya Bersih-bersih doang Bersih-bersih doang Bersih-bersih doang Dia totally bener-bener Cuma bersih-bersih Crip doang Bersih-bersih Crip sama Jagalat Iya Oke Kelihatan Kelempar Surikento sedikit Oleh seorang Red tentunya Tapi tentunya Di mid nya Juga bakal dikering Kembali Dimana Drake masih dibawa Seorang Fanta Yang belum Bakali keluarin Dimanapun Masih bakal Tunggu doang Tapi Bakal cukup menang Tapi di mid lane Kelihatan Ada tiga pemain Dari Saigon Phantom Yang sudah mulai Berbersih Bersih-bersih 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 Enggak sih 0-322 Selalu 0-322 Cok Kalau med tim Cok 0-322 Gak khawatir lah Dia ada Arctic op Oh gak ada Arctic op Ada Medellon of Tramp Sorry Mati Bang mati Tuh mampus Menang med Cok Gak ada buyback Itu gak sih Bangnya Cuma Kau pake rocksit Kau mati aja Hayatnya Yuzon tuh Yuzon ke bawah lah Yuzon Oh Nelnya yang disuruh bawa Oke Oke Pasnya push Midnya push dong Nggak mau di push Midnya Lanjut Terus Ayuzon Tabrak Yuzon Tabrak Masih bisa Masih bisa Dia putih Tapi Tidak Masih hanya Tower Sematawa Yang di arah Midline Dari Tim SGP Yang coba Untuk ditahan Tentunya Dimana Wave Akan Diklirin Sangat Cepet Aduh Kenapa Ini buffering Oh enggak Lanjut Wifi Jangan Wifi Wah Menang Met Sudah 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 032 Freehit Itu Lihat 032 Kalian Perhatikan 032 Terus Perhatikan Terus 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 Semoga Tidak Terus 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 Astaga Hujan Astaga Hujan Guys Sudah N Menang Met Tim Nice GG Oke guys Jadi itu Game pertama Thank you guys Lanjut Ke game Kedua لم Langis Todah Termas obviamente Terus Termas Menang Deku Terus Terus N Mas Terus